Shalom saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok Saya mengucap syukur saat ini saya bisa kembali berbagi video kepada saudara Seputaran tema yang ada di depan, tapi saya juga mohon maaf ya kalau dalam video ini ada bunyi-bunyi kecil yang mungkin sedikit mengganggu Saya mohon maaf karena di sekitar rumah saya ini saya sedang melakukan penggalian sumur bor Jadi tukang yang sedang melakukan penggalian sumur bor ini mungkin mesinnya agak bunyi dan mengganggu video ini saya mohon maaf Mungkin ada tapi sedikit saja ya itu suara dari luar sedikit saja mungkin Nah baik, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Tema kita adalah orang Kristen sudah memaafkan Yahya Waloni Tapi proses hukum ini stop atau lanjut? Kita sudah memaafkan tetapi bagaimana? Apakah memaafkan lalu sudah tidak usah lagi Yahya diproses atau lanjut? Nah memang ini sebenarnya adalah pertanyaan dari banyak orang Bahkan tadi malam ketika saya melakukan live Saya mendapatkan salah satu pertanyaan dari kawan-kawan seiman Yang menanyakan itu Pak Mel kalau memang sudah memaafkan buat apa dilanjutkan lagi seperti itu Lalu saya memberi jawab seperti ini saudara-saudara Bahwa kalau dengan dorongan hati yang kuat misalnya Bahwa kemudian orang yang melakukan laporan atau membuat laporan atau pelapor tersebut Dari komunitas yang bernama komunitas pluralisme itu Pluralisme bangsa kalau tidak salah namanya Yang di dalamnya kelihatannya bukan hanya orang Kristen Ada juga orang-orang dari agama lain Bahkan memang Yahya ini sudah sering dilaporkan oleh orang-orang Islam sendiri Ya saya pernah nonton beritanya Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Memang ada banyak kasus ketika Orang melakukan kejahatan melukai, menyakiti, menyinggung Membuat orang marah dengan tindakan perbuatan atau perkataan mereka Sekali lagi kalau ada orang yang sampai level Dia memaafkan, mengampuni sekaligus Dia mencabut perkara Andai kata dia sebagai yang pihak pelapor Kalau dia mencabut perkara tersebut Saya pikir ya baguslah puji Tuhan Kalau ada orang melakukan itu Ya Tetapi apakah kalau dia melanjutkan Padahal Kita pada dasarnya sudah memaafkan Kalau orang Kristen kan sudah memaafkan Kita tidak apa namanya Bukan pihak yang melapor Kita ini hanya kerjanya Doa mengampuni Doa mengampuni Tegur, ingatkan Marah tapi marah juga dengan Marah yang berdasar Marah yang benar Marah karena ada Ketidakbenaran Marah karena ada ketidakadilan Marah karena ada penipuan Kebohongan Pencopotan-pencopotan Ayat lalu dijelaskan Secara bodoh-bodoh Itu yang kami marah Dan marah seperti itu Memang itu marah yang dianjurkan oleh Alkitab Kami bukan marah membabi buta Kami bukan marah lalu Ayo siap senjata Perang Tidak ada Apakah kami bisa melakukan itu? Ya terlalu bisa Tapi kami tidak akan melakukan itu Karena Tuhan tidak mau Kita semua ini anak jalanan Suka tauran Perang Hanya bermodalkan batu aja Kita bisa Berhadap-hadapan Lemparan Lemparan batu Lalu bacok-bacokan Kita berani Kenapa tidak berani Kalau perang Tapi itu kita melakukan Waktu Kita beragama Kristen Tapi tidak kenal Tuhan Yesus Beragama Kristen Tapi tidak tinggal dalam Yesus Yesus tidak tinggal dalam kami Makanya kami dikuasai oleh Amarah, dendam, sakit hati Yang Niat untuk membunuh, melukai, menyakiti Bahkan menghancurkan, mematikan orang lain Itulah Kristen-Kristen di luar Kristus Tapi kalau sudah dalam Kristus Ya sudah Peperangan kita bukan melawan darah dan daging Peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara Setan-setan Dan kita juga tahu setan tidak kerja sendiri Setan peralat orang-orangnya berupa nabi palsu Rasul palsu Ya Atau orang-orang tertentu Yang menyindir, melukai, menodai agama kita Dan saya sudah bilang Salah satunya Yahya Tapi itu pun kita Mengampuni Kita doa, berharap Yahya diselamatkan kan Eh tiba-tiba ada orang yang melapor Yang Menamakan dirinya komunitas pluralisme bangsa Ya kalau Dorongan hati yang kuat dan mereka mau cabut Ya cabut saja perkaranya Habis Tidak ada masalah Tapi andai kata kalau mereka mau lanjut pun Sudara-sudara Itu bukan berarti mereka salah Andai kata yang melapor pun dalam komunitas Pluralisme bangsa ini Ternyata ada orang Kristen Dan mereka tidak mau mencabut laporan Itu tidak masalah Sudara-sudara Kenapa? Itu bukan berarti membalas Sebab Mungkin mereka punya pertimbangan Yang pertama Yang pertama Orang seperti Yahya Orang Islam tertentu Atau orang Islam tertentu Yang mendukung cerama-ceramanya Yahya Dengan Pihak yang selalu diserang Paling banyak diserang oleh Yahya Yaitu Kristen sendiri Ya Nah kalau Orang yang melakukan ini ya Mereka melakukan apa namanya Melakukan Pelaporan ini Andai kata di agama Kristen Dan mereka berpikir Ah ini kalau Yahya tidak dengan cara seperti ini Saya yakin juga Saya juga punya pemikiran yang sama Yahya akan semakin bahaya Sudara-sudara Semakin menyakiti Melukai Menghina Orang-orang Termaksud kita agama Kristen Semakin mengeluarkan cerama-cerama Ngaur yang kontradiktif Satu dengan yang lain Yang keluar dari mulutnya sendiri Ya Yang bersifat Menyerang orang lain Melawan pemerintah Melawan hukum Dan macam-macam Kita sudah tahu Seperti dia bilang Tidak usah pakai masker lah Dia suruh presiden mundur lah Tidak usah vaksin lah Lalu Kristen punya Alkitab Palsu lah Yesus itu bukan Tuhan lah Ya Kristen itu setan semualah Segala macam Tidak lalu banyak Saya ingat Karena memang saya sering menanggapi Nah kalau dengan dasar seperti itu Orang tidak mau mencabut laporan Sudah biar Yahya lanjut saja Karena Karena seperti video saya sebelumnya Orang seperti Yahya Mesti Mesti dengan cara seperti ini Baru bisa Agak Kelihatan berubah Begitu kan Nah menurut saya Alasan seperti itu Alasan seperti itu Tidak salah Dan yang kedua Kalau mereka tidak cabut laporan Dengan pemikiran Ini bukan kami yang membalas Bukan pelapor Yaitu komunitas pluralisme bangsa Entah di dalamnya ada Kristen dan Islam Atau siapapun Hindu Buddha juga mungkin ada di dalam Bukan mereka yang balas Tapi ini mungkin adalah waktu Tuhan Untuk melakukan pembalasan kepada Yahya Teguran kepada Yahya Hukuman kepada Yahya Karena Yahya telah banyak menyerang Hal-hal yang kita pegang sebagai Hukum-hukum Yang Dapat memandu Mengarahkan kita sebagai anak-anak bangsa Dalam kehidupan yang Bersatu dalam kebenikaan kita ini Apatah lagi kalau Yahya sudah menghina Firmannya Tuhan Yesus Yahya sudah menghina Tuhan Yesus sendiri Yahya sudah menghina Orang-orang Yang dipakai oleh Tuhan Yesus Anda lihat dia bilang Matius Pritus Stefanus Tetanus Kayak begitu Itu kan menghina Nama-nama yang Tuhan urapi Nama-nama yang Tuhan pakai dalam sejarah Alkitab Rokudus Dia bilang Rokudi Segala macam Jelas itu menyerang Tuhan Bukan menyerang kami Sendirian Karena kami orang Kristen ini milik Tuhan Siapa menyakiti kami Melukai kami Menyinggung kami Menyinggung Tuhan Jadi Saya Lihat tetap Kalau Ada orang yang bisa stop Mengampuni Ya sudah puji Tuhan Itu bagus Tapi kalau faktanya orang tetap lanjut Mereka juga tidak berdosa dengan alasan pertama dan kedua ini Dan yang kedua ini Saya mau baca ini ayat Roma pasal 13 Ini ayat 1 sampai 7 Tentang pemerintah adalah hamba Allah Saya langsung ayat 4 Tentang pemerintah adalah hamba Allah Untuk membalaskan Untuk membalaskan murka Allah Sudah Kalau sudah mengampuni Tentang pemerintah adalah hamba Allah Tentang pemerintah adalah hamba Allah Jadi saya Menanggapi itu saja Kalau memang Ada yang bertanya Dan tadi malam sudah tanya Saya sudah jawab seperti ini Dan saya ingatkan lagi bahwa Memang harus Apa Dipahami seperti itu Ya Kalau stop Silahkan Kalau dengan dorongan hati yang kuat Atau Dorongan roh kudus Jadi memang Tuhan yang mau suruh stop Tapi karena Tuhan juga punya firman Dan roh kudus tidak kerja di luar firman Kita tahu Tuhan juga memang Mau melakukan pembalasan Sebagai bentuk Ketidaksenangan Tuhan Ketidaksetujuan Tuhan Terhadap orang-orang yang melawan Tuhan melawan firman Allah Dan menyakiti Milik kepunyaan Allah Yang telah dibayar oleh darah Tuhan Yesus Kristus Yaitu orang percaya Sejati Atau orang Kristen sejati Atau gereja Tuhan Jadi kalau bilang Gereja atau Kristen Memaafkan Pasti Tidak ada dendam Ya Tidak ada Niat supaya Ayo Yahya mati Tidak ada Kami tetap berdoa Dalam nama Yesus Siapa tahu Melalui proses hukum Pemenjaraan Dan lain sebagainya Yang dialami oleh Yahya Waloni Justru membuat Yahya Waloni bertobat Bisa saja kan Jadi kita serahkan Kepada Allah saja Kok kepada Allah Bukan kepada kita Harus kepada Allah dong Bukan kepada kita Alkitab berkata Hati Raja itu Di tangan Tuhan Seperti batang air Kemana pun Tuhan Alirkan Saya Coba cek itu Ayat dulu Semoga saya ingat ya Hati Tuhan itu Seperti itu Kuasa Tuhan Dia menguasai Hati orang Iya betul Amsal 21 Ayat 1 Hati Raja Seperti batang air Di dalam Tangan Tuhan Dialirkannya Kemana Ia ingini Ya Jadi Sudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Kalau Tuhan yang mendorong Para pelapor Bekerja di hati Para pelapor Sehingga mereka mencabut Laporan Itu memang Tuhan juga Kalau Tuhan bekerja Dan Membuat mereka Tidak mencabut Laporan itu Itu juga cara kerja Tuhan Urusan Tuhan Memang kalau kita Uji hati kita Supaya kita jangan Ada kepahitan Dendam-dendam Yang merugikan kita Yang membuat kita Kehilangan berkat Karena Buat apa kita Kepahitan Kita dendam Dengan orang Nanti kitanya Kehilangan banyak berkat Dalam perjalanan hidup ini Mendingan Serahkan kembali Ke Tuhan saja Ya Kiranya video saya Sederhana ini Memberkati Sudara Sekali lagi Mohon maaf Kalau ada gangguan Suara Proses penggalian Sumurbor Yang sedang berlangsung Sementara saya Buat video ini Ya Like, comment, and share Video ini Biar banyak orang Diberkati Saya pendeta Melatok Sampai jumpa Sebentar Malam itu Saya ada khutbah lagi Dan saya Masih singgung Topik-topik menarik Yang kekinian Hari-hari ini Ditinjau dari sudut Firman Allah Dan saya harap Memberkati sahabat sekalian Tuhan Yesus sayang kita Sampai jumpa Shalom Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa